Intro Ya, kali ini gue akan memberikan sebuah tip yang bisa berguna untuk kalian yang ingin serius menjadi seorang Gadgetuber, yaitu 5 kesalahan yang dilakukan oleh Gadgetuber, dan mungkin aja kalian tidak menyadari hal tersebut, apa aja? Oke, let's go Yang pertama, kalian gak tahu nge-youtube mau ngapain, udah jujur aja pada diri kalian sendiri kalian serius di youtube itu buat apa? Mau incer duit? Kebahagiaan? Ilmu? Atau yang lain? Perlu kalian pelajari hal tersebut biar kalian gak hilang arah saat di tengah jalan Dan untuk buat gue sendiri tujuan utama kenapa gue masih nge-youtube adalah untuk menghibur kalian dan memberikan edukasi untuk kalian Untuk soal uang dari youtube itu gue anggap sebagai bonus karena gue udah kerja keras ya, bukan prioritas utama. Yang kedua ini yaitu gak nentuin waktu untuk upload, karena waktu upload menentukan bagaimana progres kalian selama ini. Dan terserah kalian mau itu sehari sekali seminggu sekali, sebulan sekali tapi yang penting jangan setahun sekali ya kelamaan yang ada itu mah Dan kuncinya bukan seberapa sering kalian upload, tapi seberapa konsisten kalian dalam upload video Iya, kalau kalian emang serius nge-youtube tentunya kalian jangan sampai bermalas-malasan karena itu musuh utama buat semua orang bukan berarti tiap hari kalian harus fulling edit ya, tapi ya dicicil satu-satulah misal kalian mau bikin video gajah movie 15 menit ya kalian cicil aja 1-2 menit sehari justru kalau kalian keseringan kayak gitu kalian semakin ketagihan gitu loh buat ngelanjutin tapi itu balik lagi ke kalian gimana ngatur waktunya ya yang ketiga, kalian keseringan ganti OC waduh ini hal yang sering banget orang lakuin sih, mungkin ada yang beralasan karena takut pasaran atau takut OC-nya di copy atau malah OC-nya mirip sama orang lain tapi saran gue, lebih baik kalian percaya sama diri kalian sendiri, oke karena itu penting buat bikin penonton mengenali kalian dengan OC seperti apa minimal OC kalian itu gak pernah ganti selamanya dah itu aja kalaupun ganti, ya ganti style aja cukup soal OC mirip udah sempet gue bahas ya kan 2 video malahan ya kalian tonton aja disitu dimana sebenarnya kalian gak perlu mikirin kalau OC kalian mirip sama seseorang lagian kan sama-sama pake game gak aja ya kan nah, kesalahan keempat adalah gak berinteraksi dengan fansnya nah, ini penting banget karena bisa memperkuat hubungan antara kalian dan fans kalian bisa berinteraksi dengan membalas komen post komunitas atau bisa aja bikin grup khusus ya, sekreatif kalian aja lah ya kesalahan terakhir adalah kalian gak subscribe channel Atamanaf canda coy, canda 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 kesalahan yang terakhir adalah gak siap buat dihujat pasti ada orang yang bakalan ngehujat kalian mau sebaik apapun kalian di youtube kalian harus tahu bahwa di dunia digital ini orang bisa menyembunyikan identitas pribadi dan berbuat apapun yang dia mau gitu loh sebenarnya sempet gue bahas hal ini di youtube ya cuman emang gak harus jadi ke youtuber besar buat ngerasain yang namanya dihujat subscriber cuman ratusan atau bahkan puluhan bisa aja kena hujat dan kalian harus siap dengan itu oke lah, sepertinya segini aja dulu yang bisa gue sampaikan semoga info yang gue kasih bisa berguna buat kalian berjuang di dunia per youtube-an oke semangat dan terus berjuang karena gue yakin kalian bisa jadi seseorang yang kalian idolakan anjay oke, saya Atomnof bakmi turun diri bye-bye see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.